Selamat siang sahabat MCDV Setelah melaksanakan upacara dan menjadi inspektur upacara pada puncak peringatan KUD DKI Jakarta yang 494 dengan tema Jakarta Bangkit Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerangkan soal COVID-19 dan Ibu Kota penambahan tempat isolasi bagi pasien COVID-19 Kemudian Amnies juga mengungkapkan soal kasus COVID-19 Jangan dibayangkan seperti statistik Menurutnya Jakarta kini telah menambah rumah sakit menjadi 140 rumah yang sebelumnya hanya 106 rumah sakit Berikut penjelasan Anies di Balai Kota DKI Jakarta Jadi saya perlu dari sekolah ini kepada semua ketika kita menyebutkan jumlah kasus Jangan dibayangkan seperti angka statistik begitu saja Ini adalah saudara kita, ini adalah warga kita Dan setiap satu angka disebut itu adalah satu nyawa Itu adalah anak, itu adalah ayah, ibu, kakak, adik dari kita-kita semua Karena jangan pernah tempatkan soalan COVID-19 sekedar statistik bertambah kasus berkurang kasus Bayangkan keluarga yang tegang, bayangkan pasien yang perlu perawatan intensif dan terpapar Karena itu mari kita semua sama-sama memilih untuk menjauhi risiko Nah terkait dengan pertanyaan Anda mengenai rumah sakit Jadi dengan penambahan kasus di Jakarta Kita menambah rumah sakit menjadi 140 rumah sakit untuk menangani COVID-19 Yang di bulan awal Juni kemarin itu adalah jumlahnya 106 rumah sakit Per 17 Juni sudah meningkat menjadi 140 rumah sakit Dengan ada 8.524 tempat tidur Dan 1.186 ruang isi Kemudian rumah sakit pemprov di Jakarta jumlahnya ada 32 Semua rumah sakit milik pemprov digunakan untuk menangani COVID-19 Dari 32 itu ada 13 rumah sakit yang 100% hanya untuk penanganan COVID-19 Lalu 19 lainnya menampung pasien COVID-19 Sampai lebih dari 60% kapasitas rumah sakit Ini mengirimkan pesan kepada semua Bahwa ya kita menambah tempat tidur Menambah kapasitas rumah sakit Tapi lonjakannya terlalu cepat Kalau saja minggu lalu tidak ditingkatkan kapasitasnya Mungkin sudah tembus 100% Sekarang ada ruang karena penambahan rumah sakit Kapasitas rumah sakit Saya minta pada semua untuk lebih berhati-hati Tapi yang sebetulnya mengkhawatirkan Ini perhatian khusus Bahwa Minggu lalu kita mengalami Kasus harian tertinggi Yaitu 5.582 kasus baru Dan dari angka itu 655 adalah anak usia 5-18 tahun Kira-kira 12% Dan 224 adalah kasus anak di bawah 5 tahun Balita Jadi 16% dari kenaikan kasus ini adalah anak-anak Artinya Kita menghadapi Situasi wabah yang berbeda dengan Awal tahun kemarin Besar kemungkinan adalah varian baru Yang Dengan mudah Menular Termasuk kepada Anak-anak Jadi saya berharap kepada Warga-warga di Jakarta Lebih hati-hati Usahakan di rumah saja Anak-anak juga biarkan bermain di rumah saja Demi Keselamatan Semuanya Karena penanganan Untuk Anak-anak Tentu membutuhkan pendampingan orang dewasa Sehingga muncul Kompleksitas yang tidak sederhana Itu saja dulu Untuk pagi ini Nanti kita lanjutkan Berhasil nanti Jadi ya Terima kasih Terima kasih